Pentagon bisa mengirim senjata ke Ukraina dengan cepat jika Kongres meloloskan rancangan Undang-Undang Bantuan yang telah lama tertunda. Hal ini bisa terjadi karena Pentagon memiliki jaringan tempat penyimpanan amunisi serta komponen pertahanan udara yang sangat dibutuhkan Kiev, baik di AS sendiri maupun Eropa. Direktur CIA Bill Burns pada Jumat 19 April 2024 menyebut saat ini AS harus bergerak dengan cepat. AS memperingatkan Kongres bahwa tanpa bantuan tambahan persenjataan, Ukraina bisa kalah di medan perang melawan Rusia pada akhir tahun 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Patrider juga menjelaskan jika pendanaan senilai 61 miliar dolar AS untuk Ukraina mendapat lampu hijau dari Kongres, maka memungkinkan AS memindahkan material dengan sangat cepat bahkan hanya dalam hitungan hari saja. Pentagon telah menyiapkan perbekalan selama berbulan-bulan namun belum memindahkannya karena kehabisan uang. Mereka telah menghabiskan seluruh dana yang sebelumnya disediakan Kongres untuk mendukung Ukraina, mengirimkan senjata, pemeliharaan, pelatihan, dan suku cadang senilai lebih dari 44 miliar dolar AS sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Pada Desember tahun lalu, Pentagon mengalami kerugian sebesar 10 miliar dolar AS lantaran biaya yang dikeluarkan untuk mengirim persenjataan ke Ukraina jauh lebih besar akibat adanya pergantian sistem pengiriman. Akibatnya paket bantuan Pentagon untuk Ukraina terhenti karena tidak ada jaminan Kongres akan memberikan dana tambahan yang diperlukan untuk mengisi kembali senjata yang telah dikirim AS ke Ukraina. Lambatnya pengiriman senjata telah memaksa pasukan Ukraina menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menjatah pasokan amunisi mereka yang semakin menipis. Sementara itu menurut seorang pejabat militer AS, pengiriman segera amunisi tertentu ke Ukraina bisa segera dilakukan karena gudang-gudangnya ada di Eropa. Di antara senjata yang bisa melaju dengan sangat cepat adalah peluru 155mm dan artileri lainnya serta beberapa amunisi pertahanan udara.